Tentunya dengan validasi organisasi yang ada, kemudian dengan banyaknya tindak pidana yang dulu tidak pernah terjadi di TNI. Karena perkembangan teknologi dan situasi yang ada ini tindak pidananya juga macam-macam. Dulu POM TNI ini namanya provus kan dulu, terus berkembang mengikuti dengan perkembangan situasi yang ada. Sehingga jumlahnya POM ini juga dulu prajurit TNI mungkin tidak sebanyak, sekarang ini kena kalanya yang masuk pidana. Disiplin bisa diselesaikan dengan provus, dengan ankum selesai. Nah sekarang tidak boleh lagi, masyarakat juga menilai, melihat tentang prajurit TNI yang pidana umum ya harus dilaksanakan dengan POM TNI tadi, disidik oleh POM TNI. Dengan perkembangan ini sehingga harus sekarang ini harus mulai mendidik yang banyak dan mungkin menyekolahkan untuk menjadi penyidik, ya sehingga bisa memenuhi, bisa menyidik tadi tindak pidana yang banyak tadi. Sehingga sekarang diperdayakan mulai dari POM DAM, ada POM Angkatan, kemudian ada POM TNI, semua diperdayakan untuk itu. Karena saya sampaikan bahwa tadi tidak ada impunitas, tidak ada semua prajurit yang salah harus di proses hukum. Baik hukum disiplin maupun yang pidana. Nah disiplin kan cukup diselesaikan oleh ankum. Tapi kalau sifatnya pidana, ya harus pidana, proses hukum pidana. Dan bagi kami jangan sampai oknum-oknum prajurit yang nakal ini justru menutupi prestasi yang sudah diraih oleh ribuan prajurit yang baik. Jadi saya enggak mau satu dua orang ini justru menjadikan citra yang sudah dibangun oleh para pendahului, oleh seluruh prajurit kita yang sudah baik ini hanya gara-gara satu dua orang oknum yang untuk kepentingannya sendiri. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Terima kasih telah menonton!